Terima kasih. Ini mah kebiasaan kami dari kecil, karena kami sering membantu orang tua panen. Nah, kita mau masak menu jengkol andalan kami. Namanya jengkol gulai kering. Ya, sesuai namanya akan dimasak memakai bumbu gulai. Ya, mirip-mirip seperti memasak daging. Hehehe, jengkol dibelah menjadi dua. Agar lebih empuk, rebus kurang lebih satu jam. Perendaman jengkol akan membuat lebih cepat matang. Sambil nunggu jengkolnya matang, siapkan semua bumbunya yuk. Jangan lupa bersihkan dahulu. Lalu kupas dan potong jadi beberapa bagian. Kerik juga jahe, lengkuas, dan kunyit. Mulai belum lengkap kalau nggak pakai santan. Jadi siapkan kelapanya yuk. Parut kelapa sampai halus. Lalu ambil santannya dengan cara diperas. Haluskan semua bumbunya ya dengan cara ditumbuk. Tumis bumbu yang sudah halus sampai berubah warna kuning kecoklatan. Atau sampai bumbu mengeluarkan aroma wangi. Kalau sudah wangi, tinggal masukkan saja deh jengkolnya. Aduk lagi sampai bumbu meresap. Nah, terakhir masukkan gula merah ke masakan. Dijamin gula jengkol ini makin mantap. Saatnya pesta jengkol. Sabar ya, semua pasti kebahagiaan. Ayo kak, bagi sama kuahnya juga dong. Selamat menikmati. Nikmat, aroma jengkolnya juga pas. Kelihatan kan dari cara makan kami? Enak, benar. Lain kali, kalau teman-teman berkunjung ke desaku, aku masakin gula jengkol deh buat kalian. Sampai jumpa di petualang yang selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton